hai guys welcome back to my channel ok so hari ini saya mau buat barang baby haul sekarang saya sudah masuk 38 minggu ok tidak lama lagi saya mau beranak untuk saya penyiasakan baby ok so ini adalah barang baby yang haul saya rasa yang paling last lah sebelum saya beranak ok ini barang-barang yang mostly barang-barang yang saya beli ini adalah besar-besar punya item ok jangan tengok apa saya beli jom tengok video ini ok so first item yang saya beli adalah tadaaa ok ini barang yang paling besar saya beli sabun baby anakku ok so untuk beberapa bulan baby lahir sampai beberapa bulan lah saya biasa akan kasih pakai sabun cuci kain anakku sebab mengelakkan baby punya kulit kan kadang-kadang ada baby ni kulit dia sensitif dengan macam sabun ke apa kan nanti bila baby sudah besar sudah macam enam bulan dan ke atas baru saya akan guna sabun cuci kain yang biasa lah untuk newborn sampai enam bulan biasa saya akan kasih pakai sabun cuci baju anakku dia tulis ni baby laundry detergent ok baby laundry detergent dia ada sekali dengan softener saya suka ni sabun sabun dia wangi ok wangi baby wangi baby next item yang saya grab adalah tadaaaaa ok ini pun daripada anakku juga kedua ok ini bedak baby dia satu set macam ni dia ada dua dua botol besar dia jimat lah ok kalau macam bedak baby macam ni saya suka beli dekat paksen sebab paksen sangat murah 13 ringgit 90 sen sejak untuk luar ni biasa kalau dekat supermarket yang dekat tempat saya tinggal ni biasanya memang mahal lah kalau satu set macam ni dia boleh harga dia boleh sampai 18 ringgit lebih mahal kan tapi ini kalau dipaksen 13 ringgit 90 sen sejak next item yang saya grab adalah tadaaaaa ok ini brand daripada anakku juga dia satu set ni dia ada shampoo dia ada shampoo dia ada sabun mandi so satu botol besar nih dia punya ml 750 ml lah yang ini saya beli harga dia 22 ringgit 90 sen ok kalau ada harga saya akan sebut harga harga dia 22 ringgit 90 sen ok so biasanya kalau baby newborn pakai sabun macam ini mesti lama beberapa bulan sebab badan baby kan kecil rambut dia pun tidak banyak jadi boleh pakai lama ok yang ini packaging lama anakku punya apa tu apa tu shampoo dengan sabun mandi packaging sat梵 sekarang di pulang ada packaging baru lagi yang anakku punya comel步 dia punya design yang macam lain sejak kan design yang baru sekarang dia sangat cantik kalau purple untuk shampoo kalau birunya untuk sabun mandi ok so next item yang saya beli adalah tadaaaaa liquid cleanser liquid cleanser ini sabun cuci botol baby, dia ada pewangi green tea, green tea punya flavor, so dia ada 600ml di dalam yang ini refill pack nanti saya akan isi di botol kosong nanti, next item yang secret adalah ini saya beli dekat shopee kalau botol susu saya memang beli dekat shopee lah, sebab kalau beli dekat ke disini dia memang mahal ok, so ini saya beli satu set yang natural punya, albain natural punya, so dia ada 2 botol besar, 2 botol kecil 1 berus botol, pas itu 1 pacifier, ok ok, so dalam dia macam ni dia ada berus ok, dia ada berus botol, pas itu dia ada pacifier disini pas itu dia ada botol susu macam ni, ok, 2 besar botol susu botol susu, kan botol besar ni dia boleh sampai 260ml jadi dia ada 2 macam ni pas itu botol kecil dia boleh sampai 125ml dia memang sesuai pakai dari newborn lah untuk botol kecil ni kita boleh pakai dari newborn nanti dia sudah besar sikit dia sudah minum dia sudah minum banyak susu kita boleh bagi botol besar ni untuk botol AB ni saya memang beli untuk standby sebab manalah tau kan saya punya susu badan tidak banyak untuk baby orang belan tidak mencukupi lah untuk baby kan sebab tem si Lisa dulu saya memang saya punya susu badan tidak banyak bukan tidak bukan tidak ada tapi tidak banyak jadi dia macam takut dia lapar kan jadi saya makan top up dengan formula ok next item yang saya grab untuk baby adalah tadaaa saya beli stokin baby hari itu saya pergi dekat Bataras Kelombong ok jadi kebetulan tengok di section baby ternampak stokin baby macam ni ok saya heran apa tu AK baby first time saya nampak brand AK baby rupanya AK baby ni daripada anakku ok anakku punya orang bilang dia punya brand juga ni dia punya apa dia punya kaum juga ok so hari itu saya tidak dapat decide mau warna apa malah-malah saya ambil warna putih putih sangat comel ok dia ada putih pas tu dia ada pokodot-pokodot pink macam tu dia punya bahagian atas pun selesa lepas tu saya dilema mau pilih warna apa subduduk pun pink sama ada pink soft pink atau pink yang macam terang-terang ni jadi saya tidak dapat decide saya beli jala dua-dua satu set ni dia 7 ringgit 90% sahaja ok so saya grab tiga second baby saya paling suka warna putih ni sampai comel yang second warna ni pas tu yang third yang ini tapi semua lah bercomel kan next item yang saya grab adalah tada saya beli ni ini apa tu orang bilang untuk letak pedak baby di dalam ni biasanya kalau macam brand anakku ka Vivi ka dia mahal sikit kan yang ini kebetulan saya termasuk di kedai one stop kalau disini kedai one stop tu dia macam eco shop lah juga dia macam barang-barang dia murah di dalam kalau macam ni dia 3 ringgit 50 cent sahaja hari tu saya dah pergi eco shop saya mau cari yang tempat letak ni tapi dia dah jumpa so saya jumpa dekat one stop ok so saya grab lawan api murah seja guys 3 ringgit 50 cent sahaja ok so dia senang dia mau buka macam tu ok dia boleh buka macam ni ok dia comel so dia senang sejak ok dia punya bulu-bulu pun ok juga so dia punya penutup pun ok juga kita boleh jimat pedidik kedai murah cantik pun cantik juga comel pun comel juga next item yang saya grab adalah tada ok ini baju-baju baby ok so saya akan satu-satul lah ok so baju-baju baby ini kebanyakan daripada anakku dan juga Fifi ok dua brand tu brand Fifi dengan brand anakku first baju adalah tada ok ini daripada brand Fifi ok ini romper eh bukan romper ini slipsuit dia warna putih sejak plan macam tu ok dia kosong hingga 3 bulan yang paling best dekat tangannya tu dia boleh apa tu tidak perlu pakai mittens kita boleh terus kasih terbalik dia sejak macam tu so booties pun tidak perlu pakai sebab dekat bagian kaki pun dia ada macam sekali dengan stock slum macam tu kan ok so next baju adalah tada ok ini brand pada anakku ok dia saya ambil saya grab warna hijau ok comel dia kosong hingga 3 bulan juga sebanyak grab baju kosong hingga 3 bulan actually kalau brand anakku kosong hingga 3 bulan pun dia nampak besar ok ini design dia dekat leher dia ada macam rendah rendah macam tu lepas tu dia ada button dekat tengah macam tu design dia macam ni ada burung burung comel kan dia warna hijau lepas tu dia punya seluar macam ni wah comel next baju adalah tada ok ok ini daripada brand AK baby AK baby daripada anakku comel ini baju tanpa lengan yang comel dekat lengan dia ada macam ropol dia design kucing miau miau warna dia macam orange orange peach ok dekat belakang dia ada button lepas tu yang comel lagi dia punya seluar guys comel ok ini baju saya beli untuk dia pakai bagi klinik sebab kadang-kadang dekat klinik panas biasanya kalau baby yang newborn yang cek kuning dekat klinik klinik kesehatan kalau baby itu dia ada kuning cek cek kuning dekat luar klinik tapi dia ada bumbung tapi still panas sesuai pakai baju yang macam seluar pendek dengan pendek masukan si bedung macam tu kan comel design seluar macam ni ada miung-miung ok so next baju adalah tada saya beli baju lubang-lubang ok ini baju dia ini seluar dia ok ini brand daripada anakku kosong hingga 3 bulan juga dia separuh lubang separuh dia ada macam kain kotona macam tu ok dia punya design comel design gajah comel kan next design baju adalah tada ok ini baju lengan pendek ini baju dia lepas tu ini seluar dia comel kan ok ini brand daripada anakku juga kosong hingga 3 bulan dia punya design macam ni ok dia ada butterfly dia ada bee ok so dia punya tepi ni dia macam warna-warna peach 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 pink ok yang cerminnya dia ada ribbon macam ni dia ada ribbon disini terus dia ada button ok seluarnya macam ni oh ada juga design dia disini design seluarnya hello flower ok ini saya mau kasih pakai nanti pig clinic sebab kalau macam dirumah ni saya akan kasih pakai romper jadi kalau pig clinic biasa saya akan pakai satu set seluar lah seluar pendek baju pendek ok so next item adalah barang yang bukan saya beli tapi hadiah daripada orang lah ok yang ini ok ini bantal ok ini saya punya kakak yang belikan bantal newborn dia actually dia banyak design tapi si Lisa yang pilih design dia dia ada sarung bantal macam itu dekat bahagian dalam dia ada macam bulat macam itu sesuai lah untuk kepala baby yang newborn ok so next item hadir daripada adi ipar si zila juga si zila nama dia ok dia bagi satu set baju macam ni baju lengang panjang dengan suar lengang panjang ini brand daripada baby cita ok dia punya size ni kosong hingga enam bulan ini macam agak besar sedikit lah untuk newborn tapi tidak apa kita boleh pakai lama ok comel dia punya design macam unicorn ok seluar dia plain color sejak macam ni ok so untuk last item saya dapat baju juga daripada di paracet zila ok comel baju ni dia tulis ni you are special dia design cherry mamak 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 tisa thank you auntie mamak cantik 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 baju baby baju baby cantik unicorn unicorn tengok tengok buat muka comel oke guys itu sejak video saya untuk kali ini thank you for watching jangan lupa like share dan subscribe jumpa lagi di next vlog bye 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 bye